Pada malam hari ini masih berlangsung acara Tasya Kuransesi kedua dari Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Mas Kesang dan juga Mbak Erina. Ini di tengah-tengah tamu penting yang hadir, sudah bersama dengan kami Bapak Hairul Tanjung beserta didampingi oleh sang istri. Bapak ini bisa pesan-pesannya ini Pak untuk pasangan pengantin yang baru saja sah menjadi pasangan suami istri Bapak? Ya pertama saya atas nama pribadi dan keluarga tentu ikut berbahagia. Dan ingin mengucapkan selamat kepada Mas Kesang dan Mbak Erina atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawardah warohmah dan cepat diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin, nyerebal alamin. Bagaimana dengan Ibu? Mudah-mudahan pasangannya diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Baik, amin, amin. Terima kasih Ibu karena memang kebahagiaan ini adalah hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri dan juga untuk membangun rumah tangga yang bisa langgang sampai akhir hayat ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati acara kembali. Ya, Pak Mirsa selain itu juga telah hadir beberapa tamu penting lainnya yakni kita bisa lihat bahwa ada Pak Budiono mantan Wakil Presiden Republik Indonesia telah hadir juga Kasal yakni Laksamana Yudomargono serta Kasat yakni Jenderal Dudung dan juga Yusuf Kala ini nampak juga telah hadir untuk menghadiri acara dan juga tentunya memberikan selamat serta berada di dalam momen kebahagiaan dari Putra Bungsu Presiden Jokowi. Kemudian ini tentunya banyak sekali kita bisa lihat ada Hendro Priyono bersama dengan Maruli Siman Juntak lalu keluarga besar Erina tadi ini telah hadir menggunakan kebaya atau juga pakaian adat Jawa yang berwarna merah. Kemudian ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga telah hadir mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Kemudian juga ada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga beserta istrinya Ibu Anissa Pohan, Edi Baskoro Yudhoyono dan Alia Rajasa hadir dalam satu rombongan. Kemudian juga Putra dari Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al-Nain. Khalid bin Muhammad bin Zayed Al-Nain menghadiri Tasyakuran Pernikahan Kaisang Pangarap dan juga Erina Gudhono malam ini mewakili ayahnya. Kemudian juga telah hadir bersama kami Mbak Putri Tanjung beserta dengan suami. Selamat malam Mbak. Ini bisa diberikan pesan-pesannya nih untuk pasangan suami istri yang baru saja sah. Kita mengucapkan selamat menjalankan bahatara rumah tangga baru buat Kaisang dan Erina. Semoga dalam proses pembentukan rumah tangga ini, sakinan mawada gwarohmah dan selalu bahagia ya. Bahagia selalu, yang penting pokoknya bahagia selalu, tumbuh bersama dan semoga dua-duanya bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk banyak orang juga. Betul, betul. Amin-amin Mbak Putri, ini juga kan rangkaian acara pernikahannya Putra Bung Subpresiden Jokowi Dodo. Ini kan dibaluti penuh dengan adat Jawa begitu ya, begitu indah dan begitu cantik. Ini bagaimana perasanya dan tangkapannya ini melihat rangkaian acara seperti ini Mbak Putri? Menyenangkan sekali, adem banget di hati, karena waktu itu kita juga menikahnya pakai adat Solo. Betul, betul. Jadi lumayan reminiscing, terus senang banget karena kalau misalkan pakai adat Jawa itu pasti selalu haru ya. Jadi, dan ini anggun banget, cantik banget dekorasinya juga, jadi senang banget melihatnya. Betul. Nah, ini masih jadi pengen nikah yang kedua kali lagi kan ya? Mungkin karena acaranya kita jadi bikin celebration lagi kali ya, kita bikin satu acara lagi di Solo. Oke, baik Mbak Putri, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat menikmati acara kembali. Terima kasih. Kita lihat pemirsa ini cukup ramai, namun juga tentunya kehidmatannya ini tidak berkurang.